unik sekali nih ini kita sebut bakso jegrik ya ini udah jadi esok kayak gini seger banget ini bakalan kuahnya dan kita penasaran banget pengen makan bakso jegriknya ini wow ada wortel dan kol kolnya kita akan iris tipis ya terisnya dia panjang-panjang seperti ini kita sisihkan dulu untuk wortelnya kita serut aja ya halus panjang-panjang juga kita satukan ya ada daging ayam filet kemudian di sini juga ada udang kita potong-potong dulu nih udang sama ayamnya potong-potong kecil-kecil dulu udang kita potong-potong di udangnya udah dibersihin ya udah enggak ada kulitnya kepalanya enggak ada buntutnya juga enggak ada jadi dagingnya doang ini kita masukin daging ayam ke dalam chopper begitu juga udangnya kita satukan masukin juga bumbu-bumbu lainnya di sini ada kaldu bubuk lada bubuk garam bawang goreng merah dan bawang goreng putih saus tiram baking powder lalu kita chopper nah disini Bang Sobat menggunakan elektrik chopper dari Idle Life setelah dagingnya halus kita masukin es batu putih telur chopper lagi setelah halus ya udah halus ini kita masukin tepung tapioca sampai kecampur rata aja oke setelah halus kita keluarin kita pindahin aja langsung ke dalam bowl kemudian kita campur dengan wortel dan kol ya ini jangan semuanya kita lihat dulu setengah-setengah dulu ya supaya jangan terlalu kebanyakan sayuran harus imbang nah kita coba segini dulu kita aduk Hai kayaknya masih bisa ya ini masih cukup adonannya jadi kita masukin aja semuanya kita aduk lagi sampai kecampur rata Oke udah kecampur rata tinggal kita bentuk aja ini kita nyetaknya pakai garpu aja kita ambil jadi memang sengaja nggak dibentuknya tuh bulet rapi ya tapi memang dibuatnya itu semacam acak-acakan kayak gini ya tuh nih kita rebus aja langsung ke sini jadi kita bentuknya tuh ala kadarnya aja kayak gini sengaja ya dibuatnya tuh kayak berantakan gini untuk membedakan bakso yang seperti biasa dengan bakso yang ini nih ini unik banget basonya kita bisa sebut ini bakso jegrik ya karena ini banyak dia tuh kayak jegrik-jegrik gitu ini udah naik enik semua ya bentuknya cakep banget ya unik sekali nih basonya kenyal ya dan di dalamnya ada sayuran ini kita sebut bakso jegrik ya dan disini Bang sobat menggunakan satu set panci IL-22B dari ID Life dia ada spatula ya ini lengkap banget kita angkat bentuknya unik sekali baso dengan sayuran basonya juga ngembang ya uh kenyal ya tuh untuk bumbunya disini kita akan halusin ada bawang putih ada cabai keriting cabai merah besar sama cabai rawit kita halusin dengan blender kita kasih sedikit air di sini Bang sobat menggunakan elektrik blender dari ID Life ya ini kita halusin oke sudah halus ini kita akan tumis bumbu yang udah dihalusin langsung kita tumis kemudian kita masukin juga nih ada jahe yang udah digeprek ada daun jeruk daun jeruknya kita sobek dulu nah kita tumis sebentar ya oke sudah harum matikan kompor kita angkat dulu ini kepala udang sama kulit udang tadi ya tadi udangnya udah kita ambil sekarang kepalanya kita mau sangrai dulu ya karena ini harum dan gurih ini kalau dijadikan kuah kita aduk-aduk sampai dia mengeluarkan aroma yang harum sekali udah kering udah wangi kita angkat aja ini tadi air busan bakso kita masukin kepala udang yang udah disangrai ini kita masak dulu sampai mendidih airnya setelah mendidih ini udah jadi kaldu ya kita angkat aja kita saring nih si kepala udangnya jadi kita ambil airnya ini jadi air kaldu enak banget nih gurih wangi ya kuahnya ini oke udah kemudian kita masukin bumbu yang sudah ditumis ini kita kasih garam kaldu bubuk lada bubuk dan gula pasir kita aduk wow ini jadi kuah yang gurih banget enak nih kemudian kita kasih air jeruk nipis uh segernya lalu kita masukin bakso jegriknya ini bakso dengan tekstur kriuk-kriuk ya karena dia ada sayurannya uh ini enak sekali ini sob kita tunggu ya sampai dia ngambang lagi wow warnanya merah ya ini enak banget nih sob ya bakso jegriknya nih ya sekarang kita mau kasih daun bawang ini udah jadi ya sob kayak gini seger banget ini bakalan kuahnya dan kita penasaran banget pengen makan bakso jegriknya ini wow kita sajiin kita taruh di mangkok uh mantap ini sob bakso jegrik baksonya jegrik-jegrik gini dan kuahnya ini gurih pedas berkaldu sekali cuma ada di sobat dapur kita cobain kuahnya dulu kuahnya dari kaldu nih sob bismillahirrahmanirrahim ah segernya kuahnya berkaldu banget ya nah ini dia nih sob bakso jegriknya baksonya tuh gede-gede bentuknya tuh jegrik gini dia tuh ada sayuran dalamnya sob bismillahirrahmanirrahim hmm baksonya tuh masih kenyal dan dia tuh ada tekstur yang krenyes-krenyes ya karena wortel dan kol ini dimakannya tuh jadi jadi sensasi krenyes-krenyes enak banget sih mantep sih sob gini sob bener-bener nih serius nih ini makannya emang berkuah begini seger banget bismillahirrahmanirrahim berkuah gini sob hmm wajib coba ya karena ini emang enak thank you yang udah like, komen, share, dan subscribe sampai ketemu lagi di resep berikutnya bye-bye